selamat pagi shalom berjumpa lagi dalam rehat renungan harian toraya edisa 2 Mei 2024 saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat walaupun banyak pengumulan yang datang menghampiri hidup kita Bapak Ibu saudara mari kita mendasari kehidupan kita hari ini membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih kami senantiasa merasakan penyertaanmu dalam segala kehidupan kami khususnya Tuhan Tuhan sudah menjaga melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam dan hari ini kami sudah Tuhan bangunkan kembali Tuhan kami akan mendasari kehidupan kami dengan membaca dan menemukan firmanmu berkati kami semua yang membaca firmanmu ya Tuhan berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua serah dosa kami Tuhan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Bapak Ibu saudara bahan firman Tuhan kita hari ini dari kisah para rasul 10 ayat 1 sampai 33 Petrus dan Cornelius di Kaiseria ada seorang yang bernama Cornelius seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia ia saleh ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya Cornelius ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata ada apa Tuhan jawab malaikat itu semua doamu dan sedekamu telah naik kehajarat Allah dan Allah mengingat engkau dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan ia disebut Petrus ia menumpang rumah seorang penyemak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia dan sudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka ia menyuruh mereka ke Yope keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope kira-kira pukul 12 tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa ia merasa lapar dan ingin makan tetapi sementara makanan disediakan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat binatang menjalar dan burung kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata bangunlah hai Petrus sembelilah dan makanlah tetapi Petrus menjawab tidak Tuhan tidak sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram hal ini terjadi sampai tiga kali dan segera sudah itu terangkatlah benda itu ke langit Petrus bertanya-tanya dalam hatinya apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui dimana rumah Simon mereka memanggil si orang dan bertanya apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu berkatalah roh ada tiga orang mencari engkau bangunlah turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu akulah yang kamu cari apakah maksud kedatangan kamu? jawab mereka Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yehudi telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan engkau katakan ia mempercilahkan mereka untuk bermalam di situ keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sona saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul ketika Petrus masuk datanglah Cornelius menyembutnya dan sambil tersungkur di depan kekinya ia menyelur Petrus tapi Petrus menegakkan dia katanya bangunlah aku hanya manusia saya dan sambil bercakap-cakap dengan dia ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul ia berkata kepada mereka kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka tapi Allah menunjukkan kepada aku bahwa aku tidak boleh menyebut peran najis atau tidak tahir itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku jawab Cornelius empat hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang yaitu jam tiga petang aku sedang berdoa di rumah tiba-tiba ada seorang berdiri depanku pakaiannya berkilau-kilauan dan ia berkata Cornelius doamu telah didengarkan Allah dan sedekamu telah diingatkan di hadapannya suruhlah orang Teope untuk menyebut Simon yang disebut Petrus ia sedang menumpang di rumah Simon seorang penyemak kulit yang tinggal di tipi laut karena itu segera ku suruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang sekarang kami semua sudah hadir disini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu amin bapak ibu saudara-saudara judul perlindungan kita percaya akan firmannya percaya akan firmannya pada pembacaan kita kemarin Injil Yohanes menyatakan bahwa barang siapa yang mengasihi Yesus ia akan meneruti firmannya dan begitu pun sebaliknya Cornelius yang adalah orang yang dianggap menajis karena ia non-Yahudi justru menerima dan menghidupi perintah Yesus ini dalam ayat 2 dijelaskan bahwa Cornelius adalah seorang yang salih memberi banyak sedekah dan senantiasa berdoa bahkan ia dan seisi rumahnya takut akan Allah jika tidak percaya kepada Yesus maka Cornelius tidak akan digambarkan sebagaimana sosok di atas sekali lagi Cornelius yang adalah seorang perwira bukan dari kalangan biasa tidak akan mungkin serta-merta melakukan apa yang diperintahkan oleh ketuhan kepadanya dengan memerintahkan langsung dua orang hambanya dan satu prajurit kepercayaannya untuk menyebut Simon Petrus di Yopi semua ini adalah wujud percaya dan kasih Cornelius yang dinyatakan kepada Yesus sang firman hidup itu kalau Cornelius saja telah mewujud nyatakan tanda percaya dan kasihnya kepada Yesus bagaimana dengan kita? apakah kita juga telah dengan sungguh-sungguh menyatakan iman percaya kita kepada sang firman itu iya kan Yesus Kristus? firman Tuhan dalam Yakubus 1 ayat 22-23 mengatakan tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat mati mukanya yang sebenarnya di depan cermin terpujilah nama Tuhan amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan firmanmu senantiasa mengingatkan kami supaya kami percaya akan firmanmu percaya akan janji firmanmu Tuhan terima kasih firmanmu telah mengingatkan kami hari ini ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu hari ini yang melayani tidak seturut dengan kehendak Tuhan kami membawa pergembulan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan kami yang bekerja Tuhan baik yang bekerja di rumah maupun di luar rumah aku berkati kami semua boleh bekerja dengan bertanggung jawab nomor 2 untuk anak-anak kami yang menunggu pendidikan aku berkati mereka semua dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai pelajar ya Tuhan anak-anak muka kami yang mencari pasangan hidup mencari pekerjaan yang kau tunjukkan yang terbaik dan yang benar kepada mereka ya Tuhan kami berdoa untuk orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan yang kau kuatkan iman percaya mereka yang sakit boleh engkau sembuhkan yang bertuka boleh engkau hiburkan kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan untuk pendidikan sekeluarga menjelis kerja guru-guru sekolah minggu pengurus OIG Tuhan aku berkati mereka masing-masing pemerintah kami aku pimpin aku boleh memerintah kami dengan penuh kebijaksanaan kamu kuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan berkati kita semua selamat pagi Shalom sub indo by broth3rmax